Oke teman-teman selamat malam ya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade & Investment Oke teman-teman 17 April 2024 ya, apakah saatnya beli saham-saham ini? Teman-teman sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun Oke teman-teman kita akan cek kondisi dari ISG dulu bahwasannya ya ISG hari ini sebenarnya sempat naik ke 7.232 ya Namun demikian yang tidak bagusnya adalah per closingnya, ini adalah ada di low yang nge-break 38.2 retracement lagi nge-break dari 7.143 dimana closing hari ini justru lebih jelek dari kemarin teman-teman, lebih jelek dari kemarin karena closingnya kemarin bisa di atas 7.145, di atas 38.2 retracement justru hari ini per closing ditarik turun ya sehingga kalau seperti ini terbuka peluang ISG ke support ke 7.066 ya kemudian ada 50 retracement 7.050 dan 7.050 ini kan sebelumnya juga ada historic price disitu ya jadi mungkin bisa diperhatikan disini 7.050-an namun demikian sebenarnya kalau berdasarkan Fibonacci kalau satu harga ditutup closing di bawah 38.2 retracement terbuka peluang bisa sampai ke target 61.8 retracement atau di 6.950 jadi beberapa hari ke depan ini perlu kita perhatikan apakah 50 retracement, apakah MA200 itu mampu menjaga ISG untuk tidak turun lebih dalam ya seperti itu ya teman-teman ini update-an untuk ISG nah kenapa ISG-nya bisa closing seperti ini kalau kita lihat teman-teman ya kalau kita lihat per 60 60 ya ini bisa dilihat bahwa awalnya ISG-nya ini tinggi open langsung gas ya tapi ternyata closingnya adalah di bawah turun ya di bawah turun seperti ini sehingga close adalah low dan di candle terakhir ya satu jam terakhir ini tidak bagus karena turunnya adalah percaya diri ya maru bozu hitam maru bozu merah ini menandakan bahwa percaya diri untuk turun market-nya atau ISG-nya seperti itu nah ISG turun 0.47 ya close di low kalau kita lihat sebenarnya awalnya kenapa kok tadi awalnya ISG-nya bagus ya awalnya kok di open langsung masih bagus naik seperti itu karena memang awalnya teman-teman ini big four banking ini pada bagus-bagus semua ya BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI ini bagus teman-teman awalnya bagus namun demikian per closing mereka turun ya sehingga memperberat market ya BCA hanya 0.5 kemudian BRI hanya 0.9 kemudian BMRI netral TPIA bahkan turun ya kalau TPIA memang kemarin sempat saya bahas bahwa ini saham perlu retrace ya perlu retrace dan brand yang saat ini harganya di atas TPIA dan masih ngejoss brand maupun TPIA asingnya masih buying terus nanti kita akan kupas teman-teman ya baik sebenarnya kalau kita lihat fear market sepertinya sudah agak berkurang ya teman-teman kita bisa lihat dari regional market dari ini bursa Amerika tadi malam juga sudah nggak turun dalam ya sudah plus 0.1 0.12 minus untuk Nasdaq S&P 500 0.2 minus kemudian untuk Hang Seng-nya udah plus kemudian Eropanya juga udah plus sebenarnya the fear ya ketakutan market itu sudah mulai berkurang sebenarnya teman-teman ketakutan market itu sudah mulai berkurang ya kita akan ini dulu akan lihat dulu di beberapa komponen penting kita akan lihat dulu di beberapa komponen penting terkait market ya Dow Jones nah ini juga sudah ya memang masih turun tetapi tidak lebih rendah dari sebelumnya Nasdaq sudah mulai ada perlawanan sudah mulai berkurang ya S&P 500 ya masih turun tapi candle-nya juga udah nggak sebesar kemarin ya kemudian kita lihat VIX ya kecemasan indeks kecemasan atau fear and greed indeks volatility indeks sudah mengalami pelemahan ya biasanya kalau dia naik terus ini market saham akan turun dan ketika dia akan turun biasanya market sudah mulai membaik lagi seperti itu ya teman-teman nah kita intip dulu ya harga komoditas karena ini penting sekali ya dimana overall untuk harga komoditas memang masih tinggi ya walaupun sudah mulai ada konsolidasi ini adalah indeks komoditas beberapa komoditas dijadiin satu bucket baru kemudian didapat nilai indeksnya seperti IHSG nya komoditas ini bisa kita lihat memang pas libur lebaran kemarin naik kenceng dan ini sudah ada konsolidasi konsolidasi itu menunggu ya apakah mau lanjut ataukah mau turun ataukah mau sideways seperti itu tapi overall kalau kita lihat harga-harga komoditas ini masih tinggi teman-teman ya ada minyak masih tinggi ya kemudian natural gas natural gas memang dari kemarin seperti ini emas juga masih di 2380 atau hampir resistannya lagi batubara juga naik lagi ya kemudian CPU memang malami koreksi timah juga masih tinggi walaupun malami retracement nickel juga masih OTW naik seperti itu ya teman-teman jadi intinya komoditas masih pada tinggi dan kenapa komoditasnya tinggi silahkan teman-teman cek di video sebelumnya ya video sebelum yang saat ini karena sudah saya bahas oke baik teman-teman kita akan bahas ya kita akan bahas kaitannya dengan saham ya kaitannya dengan saham sesuai judul tadi apakah saat ini sudah saatnya untuk beli saham-saham ini oke sebelumnya saya sampaikan ya bahwa beberapa saham yang saya bahas kemarin ya beberapa saham yang saya bahas kemarin ini memang kemarin naik kenceng namun hari ini ternyata saham-saham itu banyak yang mengalami retracement atau koreksi ya retracement atau koreksi ya karena kalau terkait update-an terkait geopolitik di Timur Tengah saya nggak bisa bahas terlalu lebar karena bahas ini termasuk sensitif jadi bahasan-bahasan terkait seperti ini bisa membuat konten itu di flag khusus ya seperti itu bisa kena takedown gitu kalau bahasan terkait seperti itu jadi saya nggak bahas intinya kita sebagai trader selalu memantau kondisi geopolitik ya kita sebagai trader selalu memantau kondisi geopolitik seperti itu apakah masih berlanjut konfliknya atau nggak seperti itu cuman kalau konflik biasanya juga tidak ini ya tergantung ininya lokasinya kalau mungkin berdekatan ya mungkin konfliknya bisa bertetanggaan bisa cukup panjang seperti itu tapi kalau berjauhan mungkin ya bisa meredah seperti itu meredah atau tidaknya kita tentu harus kepastian meredah atau tidaknya bagi kita tentu kita harus memantau day-to-day ya teman-teman jadi kita saat ini sebagai trader itu memantau day-to-day dari kondisi market seperti itu nah kalau kita lihat hari ini memang juga secara umum marketnya masih pada merah sektornya namun demikian kalau teman-teman pegangnya sahamnya benar tentu masih bisa profit ya saya masih pegang brand ya saya masih pegang brand dan mana hari ini brand juga masih naik ya saya bisa take profit tadi juga saya mengurangi beberapa posisi di saham-saham komoditas saya ya karena memang beberapa ada indikasi jualan seperti itu jadi saya juga harus ikut jualan seperti itu ya namun demikian ada peluang dari saham lain yang mana kemarin mengalami sell off ya cukup masif dan hari ini saya lihat saham-saham tersebut sudah mulai ada perlawanan ya walaupun sedikit nah teman-teman yang pertama ya update termasuk saham apakah saatnya beli saham-saham ini ini adalah saham-saham yang akan saya bahas ya yang pertama adalah BBRI ya BBRI secara chart kalau kita lihat perclosingnya nggak bagus perclosingnya nggak bagus kenapa? karena closingnya di bawah turun di bawah turun seperti ini dan dari daily chart ini BRI ini sudah tembus dari 61,8 retracement ini secara trend dia sudah habis sudah jelek seperti itu kalau kita memandangnya kalau kita memandangnya hanya dari satu area ini ya sebentar ya kalau kita memandang BBRI ini hanya dari area ini swing low to swing high ini sudah jelek ya kenapa? karena dia sudah turun di bawah koreksi di bawah 61,8 retracement dimana break dari dia break dari 38,2 retracement targetnya ke 61 dan ini juga ngelewati 50 ngelewati MA200 dan juga tembus 61,8 retracement memang kemarin BRI belum bagus karena closing di bawah 61 masih lemah ya area ini adalah yang merupakan area koreksi itu sudah lemah sekali seperti itu karena ini juga koreksinya sudah ngelewati 50 maka kita harus update ya support dari BRI berikutnya untuk lebih jelasnya kita akan lihat di weekly nah seperti ini teman-teman ini adalah weeklynya dari BBRI saya ada skenario beberapa ya oke yang pertama teman-teman yang pertama adalah dari sini ya titik di sini yang pertama adalah dari swing low di sini dan swing high di sini atau areanya adalah area ini teman-teman nah dari area ini teman-teman kalau kita lihat dari area itu maka supportnya BRI sudah jebol ya ini yang tadi yang saya bahas di sini tadi ini supportnya dari BRI ini sudah jebol 38 jebol 5.800 jebol 5.630 jebol dan 5.430 yang merupakan ini kunci dari 61,8 retracement terjebol sehingga dia berpeluang ke 5.175 nah kalau dia sampai di 5.175 ini adalah merupakan support teman-teman ya jadi kalau dari trend yang lebih besar saya tarik dari trend yang lebih besar ini kalau misalkan saya tarik dari trend yang lebih besar ini teman-teman maka sebentar kalau saya tarik dari trend yang lebih besar di sini nah ini maka di sekitar 5.184 itu adalah titik penting kalau itu jebol kita bisa menggunakan Fibonacci yang lebih besar untuk mencari supportnya sementara sementara yang harus kita perhatikan adalah di 5.175 BRI ya itu dari Fibonacci ini ya dari Fibonacci swing low ke swing high di sini kalau misalkan dia jebol maka yang harus kita lihat adalah Fibonacci yang lebih besar Fibonacci yang lebih besar adalah yang di kanan ini ini yang kiri sudah saya geser dulu ya oke ini BRI saya geser dulu Fibonacci yang ini intinya dia sudah jebol jadi kita harus update menggunakan yang baru ininya menggunakan tarikan yang baru nah tarikan yang baru ini swing low nya berubah ya swing low nya itu adalah di sini ini swing low nya ya kemudian swing high nya di sini didapat beberapa titik penting ya ternyata dia juga sudah jebol di 38,2 retracement juga sudah jebol di sini sehingga peluangnya adalah dia bisa ke 61,8 retracement dimana kalau dia jebol di 61,8 retracement teman-teman untuk BRI ini ini akan men-trigger tarikan Fibonacci yang lebih besar atau mencari support nya yang lebih besar yaitu yang ini dan ini akan valid kalau dia bisa menjebol trend lain yang besar ini yang valid apanya yang valid Fibonacci nya jadi Fibonacci nya kita akan menggunakan yang ini jadi sementara yang kita perhatikan adalah sekitar 5,175 ya walaupun kalau dari Fibonacci ini BRI ada tarjet sampai ke 4,980 nah kalau ini intipanya ya kalau misalkan dia jebol itu ada ada residen 4,800 kalau itu jebol tarjetnya ke 3,700 BRI oke kita lihat dulu namun kenapa di video ini saya bahas bahwa apakah ini saatnya beli saham tersebut ya karena jelas di 5,175 merupakan target berikutnya kita jaga apakah jebol atau enggak ya terus kemudian yang kedua hari ini BRI sudah mulai turun net sale nya ya walaupun masih net sale ya tapi udah turun net sale nya dan kemudian kemarin adalah net sale terbesar dengan volume terbesar ya volume net sale terbesar itu terjadi memang di tanggal 2 April tapi setelah itu kan sebenarnya membaik setelah libur panjang baru ada geopolitical heat yang meningkat sehingga ya bukaan market kemarin setelah lebaran marketnya langsung turun dalam dan kemarin volumenya juga langsung besar nah hari ini adalah volume BRI sudah mengecil teman-teman namun sayangnya per closing nya dia adalah turun dari average nya average nya masih di 5,7 5,3 7,8 namun harga closing di 5,3 ya teman-teman tahu lah karena di closing ini adalah menggunakan mekanisme mana yang lebih banyak ngebit mana yang lebih banyak kumpul harganya seperti itu oke perkara BRI masih ini ya jadi value sudah mengecil selling pressure sudah mulai mengecil kita bantau terus yang jadi agak mengganggu adalah closing nya adalah di low tapi itu karena mekanisme market ya terus kemudian kita update juga untuk buy and offer dari BBRI teman-teman nah disini yang masih agak mengganggu adalah selling pressure nya masih kuat ya ini sell at bit masih 69 atau orang jualan masih 69 nah tadi saya pantau memang di sekitar awal-awal memang oke ya pada hajar kanan tapi di area sini ini mulai sell at bit dilanjutkan di sesi kedua saya sudah mulai icip-icip barang sedikit ya teman-teman sedikit karena memang tujuan saya adalah dari awal memang untuk before banking saya suka koleksi di saham-saham tersebut oke baik kemudian teman-teman adalah BBNI mungkin bahasan kali ini adalah sedikit lebih detail nah BBNI langsung aja kita lihat bahwa dari chart sepertinya lebih baik ya lebih baik itu dia memang sudah sentuh di MA200 tapi sudah langsung mantul tapi dia masih ada tugas di 61,8 retrasment dia memang secara koreksi juga sudah lemah ya sudah lemah karena sudah ngelewatin 61,8 disini sudah lemah koreksinya kuncinya dia sekarang kalau memang naik dia harus mampu di atas 61,8 kalau dari 61 ini atau dari 52,87 maka minima dia bisa kembali ke 5600 baru terasa oke-nya seperti itu nah kabar baiknya adalah untuk BBNI ini dari kemarin itu sudah mulai net sell dan hari ini net buy maksud saya net buy-nya juga sudah membesar secara volume kemarin ketika net buy itu memang turun itu volumenya besar dan hari ini memang masih belum begitu kenceng ya untuk BBNI tapi overall menurut saya ini teknikal yang paling bagus dari dari saham-saham perbankan saat ini ya BBNI kita cek ya teman-teman ini overall juga masih cukup oke ya udah cukup oke lah 50-50 selling price nya gak ada karena imbang antara buyer dan seller yang buy ini utamanya ada AKBKRX ya untuk di BBNI baik update-an berikutnya banking juga ya teman-teman BMRI oke BMRI teman-teman kemarin sebenarnya udah oke ya karena dia kemarin koreksinya hanya sampai 61,8 retracement ini saya kasih tanda tidak sempat nge-break 50 retracement langsung mantul kemarin dan hari ini dia juga sudah mantul lagi namun demikian closingnya dia gak mampu dan di-close di closingnya kemarin ya tapi overall ini cukup oke masih ada PR harus bisa naik di atas 67,85 untuk BMRI namun sayangnya AC-nya masih net sale ya walaupun net sale-nya udah mulai mengecil untuk volume juga sudah mulai mengecil volume volumenya masih kecil maksud saya jadi belum begitu ini belum begitu mendorong kenaikannya karena memang PR ini dia akan closing turun ya BMRI kita cek kondisinya memang masih tekanan jual ya 63% sell at bit atau buang kiri dan harus diperhatikan yang buang kiri ini top broker ya RE FSBK ini kondisinya sepertinya jamnya adalah berbarangan dengan BBRI net sale tadi nah ada mungkin juga ini sepertinya mungkin juga para marginem ya para marginem itu orang-orang yang pakai margin kena for sale atau buang barang dulu karena memang ternyata tidak jadi naik ya baik kemudian kita lanjutkan ya BBCA ya BBCA overall sama dengan BMRI BBNI dan BMRI dan BBNI intinya kemarin rebound memantul dari MA200 ya hari ini naik lagi tapi closingnya belum percaya diri bisa jadi karena kemarin turunnya dalam orang itu kan selalu ngambil saham yang turun dalam beli merem terutama saham-saham yang bagus seperti pick for banking dan akan dijual beberapa saat setelah ini BBCA kemarin net sale besar besar banget hari ini sudah mulai net buy ya bagusnya seperti itu jadi tadi yang bagus itu BNI ya BCA ya kemudian kita lanjutkan BBCA ya ini juga tekanan jual masih ada ya 56% sell head beat atau buang di kiri yang buang ada AK namun demikian bagusnya yang beli ada BK RX JU KZ ya ini tapi posisinya dia kan sudah net buy ya tadi net buy sudah asingnya sudah masuk ya ini net buy hari ini net buy baik kemudian Breeze yang mana kemarin sebenarnya cukup bagus sama juga mengalami koreksi sampai di sini nah teman-teman untuk BRI Breeze ya dia hari ini ternyata memang masih belum mampu lewatin 2583 ini kunci penting gak mampu lewatin di 2583 atau 383 maka targetnya maka targetnya ke 61,8 retracement di 2384 ya 2348 untuk Breeze ya kita cek Breeze jualannya masih net sell asingnya masih net sell tapi kecil dari ini volume juga masih cukup besar seperti kemarin kita lihat dulu untuk kondisi saham Breeze intradaynya tekanan jualnya masih kuat ya 61% sell at bid atau buang kiri ya untuk saham Breeze baik kemudian BNGA kita cek ya kondisi saham BNGA BNGA tidak terlalu ini ya karena koreksinya kemarin tertahan di support kedua atau 38 retracement di 2020 ya masih cukup oke karena kemarin tidak nge-break di bawah harga psikologis 2000 hari ini mencoba naik tapi masih belum ya intinya dia jangan turun di bawah 2020 ya untuk BNGA karena ini support penting karena kalau break dari situ per closingnya masih di bawah 2020 terbuka peluang ke 1900-an ya 1900-an untuk BNGA teman-teman nah BNGA sayangnya jualannya masih kuat asingnya asingnya masih net sell kuat di BNGA 54% sudah hajar kanan di BNGA teman-teman baik kemudian kita cek ya BDMN ini jarang saya bahas namun BDMN yang menarik perhatian saya adalah turun-turun turun-turun dan sudah mulai ada potensi rebound ya ya memang kalau dari Fibonacci ini dia break dari 38,2 retracement break dari 28,78 terbuka peluang sampai target di perhatikan yang kanan ya teman-teman perhatikan yang kanan bukan yang kiri break dari 38,2 retracement sebentar saya hapus dulu jadi Fibonya yang dari sini ya tarikannya yang dari sini jadi sebenarnya ini Fibonama ya Fibonama itu karena trendnya kan dia kan turunnya dalam ya jadi ini saya geser dulu biar teman-teman gak pusing nah seperti ini tarikannya dari sini nah oke break dari 38 retracement terbuka peluang sampai 61 udah kecapek kemarin dan sepertinya karena di area 78 ini ada support banyak dia mantul dari situ ya orang merasa sudah ini dan dia ada potensi naik dari 61,8 retracement 27,78 minimal target ke 28,70 namun harus diperhatikan polanya dia seperti ini kalau kita cari simetriknya ya memang dalam kenaikannya mungkin ada penurunan seperti itu ini fungsinya dari trading ya teman-teman harus set masuk set stop loss dan juga set take profit seperti itu jadi ya sementara dia memang ada potensi up ya potensi upnya ya resistan-resistannya ya 2820 2873 seperti itu untuk bank danamon asingnya juga masih jualan volume-nya masih kecil biasa saya jarang trading di saham ini teman-teman saya jarang trading di saham ini untuk BDMN oke kita cek ini sih kalau dari sini sudah 61% ajar kanan atau buying side-nya udah mulai kelihatan ya yang ajar kanannya seperti itu oke baik lanjutan ini saham juga udah saya sampein jauh-jauh hari sebelum lebaran film ya film ini MD Pictures ya teman-teman MD Pictures kan rilis film baru dan biasanya sebelumnya ini kalau rilis film baru terutama yang box office gitu dia bisa kenceng beberapa berikutnya ya dulu kan KKN Disa Penari yang sekarang kan Badarawuhi ya sekarang teman-teman googling aja sendiri sudah saya bahas juga kemarin nah ini juga ketika lepas lebaran kemarin naik dari 4600 sampai 5050an ya cukup oke sekarang kepentok di 50 retracement kita lihat dulu karena filmnya masih jalan dan biasanya kan setelahnya ya baru efeknya baik ini cukup on track ya untuk pergerakannya kita akan lihat hari ini hasilnya masih net sell volumenya 3 hari ini kebentuk volumenya ya kita cek intradaynya dari saham film teman-teman ini masih dominasi net sell 56% dominasi sell at bit 56% masih buangan oke baik teman-teman berikutnya update saham yang masih ngejoss ya ini yang pertama tpia nah teman-teman kemarin ingat pesan saya bahwa tpia perlu koreksi perlu retracement dan jangan dikejar fomo ya masih ada saham lain yang mungkin kita bisa pantau dan ternyata bener hari ini dia koreksi nah dari tarikan fibonacci ini ya dari tarikan fibonacci yang lebih kecil lebih detail ini dalam time frame 60 menit ya kita bisa melihat bahwa support beberapa support dari tpia itu ada disini 6900 tapi closingnya dia gak mampu ya jadi dia turun nih turun yang harus teman-teman perhatikan ada di 6650 itu support pertama ya support kedua yang penting ya karena kalau break dari 6650 terbuka peluang sampai ke 6200 ini jaman ini dalam dailynya nah ini gambarannya teman-teman saya kepingin masuk lagi di saham ini karena istilahnya saya cukup cocok pergerakannya seperti itu jadi yang harus diperhatikan 6600 kalau break dari situ target ke 6200 ya ini tarikan fibonacci nya adalah dari sini kenapa-apa gak dari bawah karena belum terjadi break saya gunain tadi yang per 60 menit atau per 1 jam supaya mendapatkan gambaran secara detail dari tpia oke kemudian tpia kita cek asingnya masih masuk terus walaupun hari ini walaupun hari ini masuknya kecil ya walaupun hari ini masuknya kecil kita cek intraday dari tpia oke memang sudah ada yang jualan ya mode jualan ini teman-teman karena sudah 55% selet bit ini di sekitar pertengahan sesi intraday ada mulai jualan baik kemudian yang masih joss gandas adalah brand ini kenapa saya cukup percaya diri disini karena brand setelah konsolidasi cukup lama memang di konsolidasi saya gak masuk baru 3 harian ini saya masuk terus trading juga hold juga karena asingnya tebel solid di brand sepertinya memang terjadi switching dari saham-saham perbankan masuk ke brand karena asingnya jelas sekali solid disini resistan jelas di 8200 selanjutnya the sky is the limit atau saham-saham all time high adalah resistannya langit kecuali untuk orang-orang yang mau take profit jadi brand masih jadi inceran saya dan bit over nya bagus banget 71% by head over atau hajar kanan pol-polan ini mantepnya baik teman-teman berikutnya adalah cuan cuan juga kalau pas lagi gerak juga josh ini jangan dilupakan 3 hari ini naiknya juga ngejosh dia di resistan 6600 sampai dilewati jadi bisa diperhatikan besok tugasnya itu harus bisa memberesin area ini area ini sampai sekitar 8000an seperti itu saya akan pantau ketat ini saham-saham Papa Yugo karena merupakan saham-saham pelari cepat ini saya satukan brand tentu dengan cuan dengan PTRO ini hari ini naik dengan volume sayang asingnya masih jualan cuan selalu saya bahas dengan PTRO jadi satu PTRO juga ketrigger naik asingnya masuk hari ini PTRO sendiri secara pergerakan mirip dengan cuan ini teknikalnya juga masih sama dengan kemarin yang harus diperhatikan resistan 4720 dan juga 5000 dan juga PTRO sendiri harus bisa membereskan area ini area konsolidasi yang mana dimungkinkan itu menjadi area supply ketika sebelumnya menjadi support tapi jebol dia menjadi resistan atau sekumpulan resistan atau supply ketika harga naik orang akan buang barang dulu dimungkinkan orang buang barang dulu di area tersebut kemudian intraday dari cuannya cuan oke dominasi buyernya ajar kanan oke 58% kemudian PTRO juga oke dominasinya 56% setidaknya dominan seperti itu untuk yang trading hari ini di cuan maupun di PTRO oke teman-teman saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya terus oh ya lupa ya saya tambahkan ada beberapa saham yang turun dalam teman-teman bisa perhatikan sektor-sektor telekomunikasi terutama yang turun dalam Excel kita lihat karena dia kembali lagi ke 2000an kita pantau ya karena menarik di sekitar 2000an untuk Excel kemudian ISAT pun juga ternyata mengalami pelemahan berlebihan menuju yang kemarin semuanya kita pantau Excel masih netsell hari ini kemudian ISAT ISAT ya bukan ISAT ISAT juga hari ini netsell terus asingnya telekom juga ternyata asingnya masih besar-besaran keluar jadi jangan dibeli dulu nah telekom sendiri teman-teman saya punya guideline super resist ternyata beneran sampai disini teman-teman tentu ingat ya ini saya bahas dari hari-hari sebelumnya ini sudah nge-break sedikit apakah nanti akan terjadi overshoot sedikit seperti ini ya apakah terjadi overshoot seperti ini baru naik nah kita akan tunggu ya teman-teman oke baik teman-teman itu yang bisa saya sampaikan kali ini overall volatilitas market masih tinggi ya saham-saham yang kemarin naik pun hari ini juga retracement terkoreksi dan kondisi geopolitik kita juga harus selalu pantau apakah apakah itunya konfliknya melemah selesai seperti itu saya fokusnya masih ke saham-saham big for banking walaupun belum beli atau mulai beli karena saham-saham top ya walaupun euphoria marketnya sudah mulai euphoria dividen sudah lewat dan juga ada ini ada yang harus diperhatikan dari inflasi Amerika yang meningkat inflasi kita yang meningkat ya dimungkinkan The Fed masih mungkin enggan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat fokus saya masih di saham-saham tersebut belum masuk pelan-pelan dan kemudian untuk saham-saham yang flowing seperti saham-saham Pak Prayugo seperti itu terkait energi kemudian saham-saham yang net buy dengan volume yang besar dan rentang gerak yang oke oke baik teman-teman demikian dari saya Surya Mestri 10 Investment terima kasih teman-teman semuanya terima kasih terima kasih terima kasih